Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksama 2017 Atau yang lebih dikenal dengan Masa Tahrub Siswa Madrasah Di Masa Tenggerangan Selatan ini Kita melaksanakan Maksama itu selama 3 hari Dari mulai tanggal 17 Juli Sampai dengan tanggal 19 Juli Kurang lebih dari Ada 160 peserta didik Yang mengikuti kegiatan tersebut Jadi Maksama ini adalah ajang Dimana calon siswa dan siswi baru Di Maksa Tenggerangan Selatan ini Dikenalkan bagaimana caranya Belajar dengan baik, disiplin Terus etika dijaga Dan masih banyak yang lainnya Di hari pertama Kegiatan dimulai dengan Apel pagi sekaligus Pembukaan Maksama Tahun 2017 Yang langsung dipimpin oleh Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes H. Ridwan Bahmi Lubis Apel tersebut diikuti oleh seluruh siswa dan siswi Satu peta Tenggerangan Selatan Dengan khusyuk Ya walaupun di akhir acara Itu terdapat sedikit lelucon yang tidak diduga-duga Karena ketika balon Tanda acara Maksama Di resmikan Itu balonnya ternyata tidak terbang Itu hal-hal yang tidak diduga oleh Panitia Ya mohon maaf Walaupun balon tidak terbang Tapi Alhamdulillah Acara Maksama tahun 2017 ini Bisa berjalan dengan lancar Pelajaran atau materi leadership Yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Harwanto Beliau menyampaikan Tentang bagaimana menjadi pemimpin Atau leadership Ya walaupun Beliau menyampaikannya Sedikit Di luar materi Yaitu Beliau Mengangkat tema Belajar itu ibadah Saya Menekankan kembali Kepada siswa dan siswi Bila satu kota Tangerang Selatan Bawasanya Tolabul ilmi Foridotun Menuntut ilmu itu wajib Tidak ada batasan Orang yang menuntut ilmu Tidak membedakan usia muda Dan usia tua Orang yang menuntut ilmu Wajib hukumnya Makanya Kita sebagai generasi muslim Generasi penerus bangsa Kita wajib Membekali diri kita Dengan ilmu Yang sangat bermanfaat Supaya nanti ketika kita Terjun di masyarakat Ilmu kita dapat dipakai Karena Khoirunas Tanfaum Linas Sebaik-baiknya manusia Adalah Orang yang bermanfaat Bagi orang lain Di hari kedua Vanitya membuat game Itu membuat game Bagaimana caranya Membuat suatu bangunan Menggunakan korek Menggunakan korek Tanpa ada alat perkat Atau lem Jadi calon Siswa Atau peserta mat sama Itu dilatih Untuk bekerja sama Bagaimana caranya Membangun suatu bangunan Tanpa harus ada Alat perkat Disitu Kerjasama dilatih Dan Kefokusan Dilatih Supaya Bangunannya dapat berdiri Dengan tegak Maka dari itu Ketika Vanitya Membuat game Mereka sangat Antusias mengikutinya Dan sangat bersemangat Untuk memenangkan Game tersebut Di hari ketiga ini Itu kegiatannya Demo Eschool Demo Eschool ini Bertujuan untuk Menarik Para calon siswa Dan siswa Satu kota tangan selatan Dengan ditampilkan Eschool-eschool Yang berada Di mana Kota tangan selatan Supaya Eschool-eschool Kedepannya Nanti Ada generasi Selanjutnya Yang dapat Memperjuangkan Eschool tersebut Jadi demo Eschool Di Masa Kota tangan selatan Itu diawali Dengan Eschool PMR PMR unit Masa Kota tangan selatan Ini juga Sudah terkenal Di kalangan Sekolah-sekolah Ataupun Di tingkat kota Dan tingkat provinsi Ya Sebenarnya Masih banyak lagi Eschool-eschool Di masa Kota tangan selatan ini Ya Masih ada Pramuka Masih ada Putsa Masih ada Basken Masih ada Saman Masih ada Pas Kibra Ya Rohis Pokoknya Masih banyak yang lain dah Pokoknya Di masa Kota tangan selatan ini Benar-benar Siswanya Aktif Kreatif Dan Kekinian Nah Di demo Eschool Yang terakhir Ditutup Dengan Eschool Pas Kibra Disini Eschool Pas Kibra Sampai bersemangat Ya tahu Sendirilah Dimana Ketika Pas Kibra Sudah Turun Orangnya Juga Serem-serem Hitung-hitung Nah Eschool Pas Kibra Ini Juga Sudah terkenal Setiap tahun Eschool Pas Kibra Ini Apa Maksudnya Mengeksplore Orang-orang Untuk Menguakili Tangsel Dalam Pegibaran Medera Bersama Wali Kota Tangsel Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton